Intro Halo teman-teman selamat pagi Kali ini Mimin Dodo Podcast akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di Line Dodo Podcast Dan sebelumnya Mimin Dodo Podcast minta maaf apabila banyak dari chat kalian yang tidak Mimin Dodo Podcast bahas Oke langsung aja Mimin Dodo Podcast jawab pertanyaan-pertanyaan kalian dari pertanyaan pertama Kemungkinan punya Jawaban singkatnya sih gempa itu adalah kekuatan alam Tapi karena penggunanya bisa disentuh masuknya jadinya paramesia Nah untuk lengkapnya kalian bisa mampir ke Wikipedia One Piece aja Untuk John pastinya gue gak tau Tapi udah pernah gue jelasin lewat video Gue gak tau Mending kita ikutin aja ceritanya Dia Portgas DS lah Kalau menurut gue kemungkinan besar di Ark Referee Tapi masih kemungkinan besar loh ya Belum pasti Kalau dilihat dari ceritanya Dia udah tergila-gila sama Sanji Kalau menurut gue sih Bukannya takut Tapi mereka segen Karena Seng kan tau Point Century Terus juga dia salah satu dari Yonko Buset Isinya gak cuma Dragon doang bro Ada Sabo, ada Koala, Heng, Inazuma, Ivankov Itu yang udah diketahui Belum Masih banyak lagi yang belum Dan kenapa Dragon ditakuti Kemungkinan besar dia mempunyai kartu A sama kayak Do Flamingo Gue gak tau Emang begitu bro Untuk lebih lengkapnya Langsung aja nonton video Mimin 22 Portgas Tentang buah iblis manakah yang terkuat Mantap Pertama-tama Goldie Roger itu lahir dan dieksekusi di Locktown East Blue Dan ini udah fakta Yang kedua Goldie Roger bisa baca Batu Ponegrid itu Karena dia punya metode sendiri Dan ini pernah dibahas oleh Big Mom dan Relic Gitu sih bro menurut gue Yang pertama yang harus dipahami adalah Ini cerita One Piece Yang terkuat belum tentu menjadi raja Diputuhkan kapasitas Koneksi yang luas Dan daya pengaruh yang kuat Kemungkinan orang itu jadi penguasa Nah contohnya siapa? Esberg Secara kekuatan Dia gak ada apa-apanya Tapi soal pengaruh Beda urusan Oke itu jawaban dari Mimin Dodo Portgas Soal pertanyaan perlain kalian di Line Dodo Portgas Semoga kalian puas dengan jawaban-jawaban dari Mimin Dodo Portgas Dan apabila kalian memiliki jawaban yang berbeda dengan Mimin Dodo Portgas Bisa langsung komentar di bawah Apabila tidak merepotkan Bisa di subscribe dan share video ini Semoga bermanfaat Saya Mimin Dodo Portgas mengucapkan Terima kasih Ciao Ciao Terima kasih.